Kompas Petan kembali bersama saya, Sindy Permade. Saudara Menteri Pertanian Amran Sulaiman menghadiri serah terima jabatan dari Wakil Mentan Harfiq Hasnul Kolbu ke Wakil Menteri Pertanian Baru Sudaryono yang baru dilantik kemarin. Dalam jabatan barunya, Womentan mengaku siap menjalankan semua program yang sudah ada. Salah satunya program suasem badapangan. Sudaryono juga bilang dirinya yang berlatar belakang anak petani ingin mewujudkan kedaulatan pangan dan mensejahteraikan para petani dalam perannya di Kementerian Pertanian. Pangan adalah kedaulatan pangan. Peran ini adalah untuk menunjukkan kontinuitas dari Presiden Jokowi-Dodo dan Presiden Terpilih. Presiden Jokowi resmi melantik dua orang dekat Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk mengisi jabatan Wakil Menteri. Dua orang dekat Prabowo itu, yakni Thomas Jiwandono yang merupakan keponakan Prabowo sekaligus bendahara umum Gerindra yang dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan II. Kemudian, Wakil Menteri Pertanian Baru Sudaryono. Ia terhitung orang yang sangat dekat dengan Prabowo karena ia merupakan mantan asisten Presiden Terpilih itu yang kini menjabat Ketua DPDG Rindra Jawa Tengah. Peran ini adalah untuk menunjukkan kontinuitas dari Presiden Jokowi-Dodo dan Presiden Terpilih. Untuk itu saya akan bekerja erat dengan Ibu Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani. Tugas kami, tugas saya adalah supaya semua hal yang menyangkut anggaran terutama di 2025 itu selaras dengan apa yang sudah dicetuskan oleh pemerintah sekarang dan tentunya program-program Presiden Terpilih ke depan. Saya kira target sudah jelas adalah bagaimana kita berdaulat di bidang pangan. Mohon doa, mohon dukungan dan saya kira rekan-rekan media untuk tugas kami yang kami pikir dan kami anggap tidak ringan ini. Masuknya, orang-orang kepercayaan Prabowo ke dalam Kabinet Jokowi dinilai sebagai bentuk kompromi politik yang tujuannya saling menguntungkan antara Jokowi dan Prabowo. Jadi, ya apa bergainingnya, komprominya, ya tentu pemerintahan nanti berjalan dengan mulus, berjalan dengan baik, berjalan dengan aman, sehingga nantipun ketika Pak Jokowi misalkan punya keinginan, punya titipan gitu kepada pemerintahan Prabowo yang baru, ya bisa saja diakomodir oleh Pak Prabowo. Jadi ya, politik saling menguntungkan satu sama lain antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Dalam sejarah transisi politik Indonesia pasca reformasi, bisa dibilang ini baru kali pertama Presiden terpilih sudah menempatkan orang-orang kepercayaannya menempati kursi di Kabinet Presiden yang masih berkuasa. Kendati hal baru, alasan penempatan yang sangat dini ini diharapkan bisa memuluskan transisi kebijakan pemerintahan. Tim Liputan, Kompas TV